Bertempat di Geraha Sriwijaya, pengurus Gema Perjuangan Maharani Nusantara resmi menyatakan sikap untuk mendukung pencalonan Puan Maharani sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Bertempat di Geraha Sriwijaya, pengurus Gema Perjuangan Maharani Nusantara resmi menyatakan sikap untuk mendukung pencalonan Puan Maharani sebagai calon Presiden Republik Indonesia. Pernyataan sikap tersebut disampaikan oleh Ketua serta Anggota Gema Perjuangan Maharani Nusantara atau GPMN, termasuk siap pengawal pemerintahan sisa jabatan yang diemban Presiden Joko Widodo sekarang ini. Hal ini juga sama seperti disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Sumsel, Bapak Yani Paslah. Beliau mengatakan bahwa GPMN akan terus berupaya memberikan yang terbaik buat masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Selatan. Pak Ketua bisa dijelaskan untuk acara kegiatan hari ini. Jadi acara kegiatan hari ini adalah rapat koordinasi pengurus GPMN Provinsi Sumatera Selatan yang mana kita hari ini adalah menyatakan sikap bahwa memang Sumatera Selatan sudah siap siap menjalankan roda organisasi GPMN Provinsi Sumatera Selatan dan siap menyukseskan Mbak Puan Maharani menjadi Presiden di tahun 2024. Setelah acara ini kita laksanakan, jadi mulai besok kita akan melaksanakan konsulidasi-konsulidasi terhadap pimpinan daerah-pimpinan daerah lain-lain. Jadi bagaimana kita ini bisa mengembangkan bahwa organisasi GPMN ini di Sumatera Selatan ini sampai ke, kalau bisa, Kelurang Luar dan RTRT. Sejauh ini untuk anggota sendiri ada berapa? Jadi untuk anggota GPMN Provinsi Sumatera Selatan ini sudah 15 ribu lebih. Semuanya mengumpulkan data, semuanya ada sikapnya bahwa mereka itu memang menjadi anggota GPMN Provinsi Sumatera Selatan. Untuk di Kabupaten Kota sendiri, kira-kira ada di mana saja? Kabupaten Kota sekarang yang sudah terrealisasi salah satunya Kota Pagar Alam, Kota Prabu Muli, Kabupaten Pali, Kota Palembang, Kota Empat Lawang. Juga Oku Timur, Oku Indo, Oku Selatan. Itu semuanya sudah terrealisasi dan pengurusnya semuanya sudah ada. Data yang terkumpul sekarang itu adalah data anggota GPMN Provinsi Sumatera Selatan itu sudah 15 ribu lebih. Baik juga kita gabungkan dengan data pemohon BPOM serta Bansos. Jadi pesan kepada seluruh anggota atau pengurus GPMN Provinsi Sumatera Selatan tetap semangat dan kita jadikan Sumatera Selatan sebagai barometer. Mbak Puan Maharani menjadi presiden di tahun 2024. Untuk organisasi GPMN sendiri telah mempunyai perwakilan di setiap Kabupaten Kota Sesumatera Selatan. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Mawah, Palembang Baru TV menggabarkan.